Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Video ini merupakan video keempat dari seri belajar data direct waktu atau time series data dengan Google Spreadsheet. Pada sesi kali ini kita akan mengenal teknik peramalan lain untuk data direct waktu, yaitu Simple Moving Average Forecasting. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oke guys, yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya teman-teman, dataset untuk sesi ini juga sudah kami siapkan dan link untuk mengaksesnya pun sudah kami sertakan pada deskripsi video. Jadi kalian bisa copy atau duplicate dataset-nya ke dalam Google Drive milik kalian. Pada video pertama dari seri pembelajaran ini, kami juga pernah demokan cara untuk melakukan copy dan duplikasi data. Dataset dalam sesi ini juga merupakan pengembangan dari dataset sebelumnya. Maka bagi kalian yang belum mempelajari sesi sebelumnya, ada baiknya untuk mempelajari sesi sebelumnya terlebih dahulu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Dataset yang akan kita gunakan dalam sesi ini merupakan dataset yang sama dengan dataset yang kita gunakan pada kedua sesi sebelumnya. Nah ini dia ya dataset kita ya, bisa nampak di sini terdapat dua kolom utama yaitu kolom month dan kolom sales. Kolom month di sini berperan sebagai time index atau index waktu dengan interval monthly atau bulanan. Sedangkan kolom sales di sini berisi pencatatan angka penjualan di tiap bulannya. Di sini juga terdapat kolom forecast yang masih kosong dan akan kita gunakan untuk menampung nilai ramalan. Dataset ini juga sudah dilengkapi dengan tiga kolom terkait pengukuran performa, yaitu kolom error, kolom absolute error, dan juga squared error. Di mana ketiga kolom ini juga kita adopsi dari sesi sebelumnya. Nah yang perlu diperhatikan di sini adalah di sini memang sudah ada nilai errornya ya, tetapi nilai errornya tidaklah valid ya, karena nilai forecastnya belum kita sertakan di sini. Bisa nampak di sini ya, untuk sales yang ini, ini merupakan hasil kalkulasi B3 diselisihkan dengan C3 ya. B3nya ada nilainya yaitu 5110, sedangkan C3nya masih kosong ya. Berarti di sini kalkulasinya masih belum sesuai, karena memang nilai dari kolom forecastnya masih kosong. Nah di sini juga kita sudah sertakan pengukuran lebih lanjut yaitu MAE, MSE, dan RMSE ya. Mean absolute error, mean squared error, dan root mean squared error. Dan detail proses kalkulasinya juga pernah kami sampaikan pada sesi sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum menyimak sesi sebelumnya, kami sangat menyarankan untuk menyimaknya terlebih dahulu. Lalu seperti bisa kita lihat di sini, data set ini juga sudah dilengkapi dengan visualisasi data yang juga kita adopsi dari sesi pembelajaran sebelumnya. Ya jadi garis biru ini, ini merepresentasikan data sales ya, di tiap bulannya, atau monthly sales. Selanjutnya kita akan memasuki topik utama pada sesi kali ini, yaitu peramalan pada data direct waktu. Dan untuk sesi kali ini, kita akan mempelajari salah satu teknik dasar lain yaitu Simple Moving Average Forecasting. Teknik ini mencoba memandukan kedua teknik forecasting yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu Average Forecasting dan Naive Forecasting. Dalam Average Forecasting, kita menyertakan keseluruhan data historis dalam melakukan peramalan. Sedangkan dalam Naive Forecasting, kita hanya memperhatikan satu data poin terakhir atau terbaru saja dalam melakukan peramalan. Nah, dalam Simple Moving Average Forecasting, kita akan memperhatikan sejumlah data poin dalam periode terdekat untuk melakukan peramalan. Secara matematis, Simple Moving Average Forecasting bisa diformulasikan sebagai berikut. Nah, ini dia formulanya atau notasi matematisnya. Di sini kami singkat sebagai SMA ya, atau SMA. Ini merupakan kependekan dari Simple Moving Average. Nah, dari formula ini sebenarnya ada salah satu variable yang cukup penting yang perlu kalian perhatikan, yaitu variable M. Variable M ini merepresentasikan periode waktu yang digunakan untuk melakukan peramalan. Oke, sebagai contoh nilai M-nya kita set sebagai 5 ya. Berarti nilai M5 ini mengindikasikan proses peramalan menggunakan nilai rata-rata dari 5 nilai pengukuran terakhir. Oleh karena ya, bisa kita lihat di sini ya, formulanya adalah 1 per M ya. 1 per M, kalau M-nya 5 berarti 1 per 5 ya. Dan di sini, ya ini merupakan fungsi SUM ya, atau fungsi SIGMA. Di mana SUM ini akan melakukan kalkulasi ya, atau penjumlahan nilai YT-I. Dan nilai YT-I ini merepresentasikan nilai di masa lampau. Nah, di masa lampau-nya seberapa jauh? Itu sejauh I. Dan nilai I-nya sendiri kan incremental ya, mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan M. Nah, kalau kita set nilai M-nya 5 berarti kita akan mengakumulasikan nilai pengukuran atau 5 nilai pengukuran sebelumnya. Dan hasil akumulasinya ini atau hasil penjumlahan ke 5 nilai pengukuran sebelumnya ini akan dibagi 5. Atau dengan kata lain sebenarnya kita mencari nilai rata-rata dari 5 pengukuran sebelumnya. Ini dengan catatan kalau nilai M-nya 5 ya. Dan nilai inilah yang akan kita gunakan untuk memprediksi nilai pada waktu T ya. Nah, di sini bisa nampak ya notasinya adalah Y-hat atau Y-hat. Nah, Y-hat ini secara matematis itu banyak digunakan untuk merepresentasikan peramalan atau forecasting. Jadi, kalau kalian membaca buku-buku terkait forecasting ya, nilai Y itu biasanya merepresentasikan nilai pengukuran ya. Dan nilai Y-hat atau Y-hat ini merepresentasikan nilai ramalannya atau nilai prediksinya. Saya coba jelaskan sekali lagi ya. Di sini Y-hat T ini artinya adalah kita mau memprediksi atau melakukan forecasting nilai ya pada waktu T. Nah, caranya adalah dengan cara menghitung nilai rata-rata dari sejumlah pengukuran sebelumnya. Nah, kalau kita menggunakan nilai M-nya 5, berarti kita menghitung nilai rata-rata dari 5 pengukuran sebelumnya. Harapannya bisa dipahami ya. Oke, untuk memperdalam pemahaman, di sini kami akan coba demokan proses kalkulasinya dengan menggunakan Google Spreadsheet. Nah, untuk kasus ini kita set aja ya nilai M-nya adalah 5. Artinya kita akan menggunakan 5 nilai pengukuran sebelumnya untuk melakukan prediksi atau forecasting. Oke, di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Artinya kita akan gunakan nilai 5 pengukuran sebelumnya ini untuk memprediksi nilai yang ada di sini nih. Oke, nah di sini berarti nilai forecast-nya adalah sama dengan average ya, karena kita akan menggunakan nilai rata-rata. Oke, nilai rata-rata dari ya, karena M-nya kita mau set 5, berarti dari 5 nilai pengukuran sebelumnya. Kita kasih kurung tutup, lalu enter. Oke, lalu di sini ada keterangan ya, apakah mau menggunakan autofill, kita tekan saja tombol centang di sini. Nah, seperti ini. Oke, karena nilai M-nya 5, artinya adalah kita menggunakan 5 nilai pengukuran sebelumnya untuk melakukan forecasting di titik waktu tertentu. Artinya apa? Artinya, di sini kita tidak bisa melakukan forecasting ya, karena kan untuk titik ini kita hanya memiliki 4 nilai sebelumnya. Untuk titik ini kita hanya memiliki 3 nilai sebelumnya. Padahal nilai M yang kita tetapkan kali ini adalah 5. Artinya apa? Artinya, untuk periode ini kita tidak bisa mengukur nilai error, ataupun absolute error, ataupun square error. Di sini kita hapus saja. Karena seperti kita pelajari sebelumnya, bahwa nilai error itu merupakan selisih ya, antara nilai sebenarnya diselisihkan dengan nilai hasil peramalan. Oke, lalu kita coba scroll down lagi di sini ya. Oke, nah di sini juga terjadi kesalahan nih ya. Kita coba klik dulu ya. Kita klik di bagian sini ya. Nampak ya. Kita mau memprediksi di Februari 2022. Artinya kita akan membutuhkan nilai 5 pengukuran sebelumnya. Nah, padahal bisa nampak jelas di sini ya, bahwa kita hanya memiliki 4 nilai pengukuran sebelumnya. Karena kita tidak punya nilai pengukuran di bulan Januari 2022. Oke. Artinya kita hanya bisa menerapkan teknik forecasting ini mentok sampai di sini aja nih. Ya, di Januari 2022. Oke. Artinya yang ini kita hapus aja. Nah, seperti ini. Dan kalau kita mau paksakan ya di sini ya, kalau kita mau isi nilainya, berarti nilai-nilai dari titik ini sampai ke sini akan mengacu ke nilai yang ada di sini. Berarti di sini kita bisa pakai sama dengan ini aja. Oke. Lalu di sini kita coba lock ya atau kunci dengan mengenakan tombol F4. Nah, di sini. Oke. Lalu kita enter. Penekanan tombol F4 tadi sebenarnya untuk mengunci ya. Bisa nampak di sini ya. Sehingga muncul penanda dolar. Oke. Selanjutnya kita tinggal tarik aja di sini nih. Oke. Kita scroll up lagi ya. Bisa nampak di sini ya. Oke. Di sini nampak ada garis berwarna merah. Dan garis berwarna merah ini merepresentasikan nilai peramalannya. Ya, atau nilai forecasting-nya. Oke. Kita coba scroll down lagi di sini. Dan di sini juga sama ya. Untuk sisi bagian ini kita tidak mungkin untuk menghitung nilai error-nya. Kenapa? Karena nilai error itu diperoleh dari selisih nilai antara nilai sebenarnya diselisihkan dengan nilai forecasting-nya. Dan untuk di bagian ini. Ya, kita tidak punya nilai sebenarnya atau nilai actual-nya. Kita memiliki nilai forecasting. Tetapi kita tidak memiliki nilai pengukuran sebenarnya. Artinya kita tidak bisa menghitung nilai error-nya. Dan kalau kita mengacu pada dua sesi pembelajaran sebelumnya. Kita juga pernah belajar ya. Yang area ini berarti out of sample forecasting. Sedangkan yang area yang ada di sini ini berarti within sample forecasting. Oke. Dan nilai error itu hanya bisa kita ukur di bagian yang within sample forecasting saja. Oke, selanjutnya kita akan bandingkan performa dari Simple Moving Average Forecasting ini dengan teknik peramalan yang kita pelajari sebelumnya. Yaitu average forecasting dan juga naive forecasting. Di sini kita akan menggunakan nilai MAE, MSE, dan RMSE sebagai metrik pembandingnya. Dan sekadar mengingatkan penjelasan detail mengenai ketiga metrik ini juga sudah pernah kami bahas pada sesi sebelumnya. Oke, di sini pertama-tama ya. Kita akan bandingkan Moving Average Forecast ini atau Simple Moving Average Forecast ini dengan Average Forecast. Oke, di sini mungkin untuk memperjelas kami rename dulu aja ya. Ini harusnya Simple Moving Average ya. Simple Moving Average Forecast. Oke. Oke, kita coba bandingkan ya dengan Average Forecast. Di sini nilai MAE-nya adalah 1293 sekian ya. Kita bandingkan dengan Average Forecast ya. Ternyata nilainya lebih kecil ya. Nilai MAE dari Average Forecast lebih kecil yaitu 1158. Artinya untuk kasus ini Average Forecast lebih baik bila dibandingkan dengan Simple Moving Average Forecast. Oke, berikutnya kita akan coba lihat nilai MSE dan RMSE-nya ya. Untuk lebih mudah kita akan gunakan saja nilai RMSE ya. Di sini nilai RMSE-nya adalah 1577. Kalau kita bandingkan dengan Average Forecast ya. Nilai RMSE-nya adalah 1377. Ya, ini juga sama ya. Nilai RMSE untuk Average Forecast itu lebih kecil ya. Bila dibandingkan dengan nilai RMSE untuk Simple Moving Average Forecast ya. Nah, dari kedua metrik pengukuran ini kita bisa simpulkan bahwa untuk data set ini Average Forecast lebih unggul bila dibandingkan dengan Simple Moving Average Forecast. Oke, selanjutnya kita akan bandingkan dengan Naive Forecast ya. Kita akan coba lihat lagi nilai MAE-nya. Di sini 1293. Kalau Naive Forecast ya MAE-nya adalah 1554. Dan ini ternyata lebih tinggi ya. Bila dibandingkan dengan Simple Moving Average. Artinya untuk kasus ini Simple Moving Average Forecast itu lebih baik ya. Bila dibandingkan dengan Naive Forecast. Oke, kita akan coba bandingkan nilai RMSE-nya. Ini dia nilai RMSE-nya adalah 1577. Untuk Simple Moving Average Forecast. Sedangkan untuk Naive Forecast adalah 1816. Di sini juga nampak bahwa untuk kasus ini ya, dengan pengukuran RMSE, bisa nampak bahwa Simple Moving Average Forecast ini lebih baik bila dibandingkan dengan Naive Forecast. Oke, tetapi Simple Moving Average Forecast ini tidak lebih baik bila dibandingkan dengan Average Forecast. Gitu. Yang perlu kami tekankan di sini adalah hasil perbandingan performa ini sifatnya spesifik untuk data set ini saja. Karena untuk data set yang berbeda, hasilnya bisa jadi berbeda juga. Jadi di sini kita jangan terlalu cepat mengeneralisir performa dari suatu teknik forecasting. Hal yang kami tekankan di sini adalah kita bisa menggunakan MAE, MSE, dan juga RMSE sebagai alat ukur atau metrik untuk membandingkan performa dari beberapa teknik peramalan yang diterapkan pada suatu data set yang sama. Nah itu tadi penjelasan sederhana terkait Simple Moving Average Forecasting. Salah satu teknik forecasting dasar dalam data deret waktu. Pemahaman mengenai topik bahasan dalam sesi ini sangatlah dibutuhkan untuk mempelajari topik-topik bahasan time series data selanjutnya. Oleh karanya bila mana ada pertanyaan terkait materi ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan upayakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang kalian ajukan. Bagi teman-teman yang mendapatkan manfaat dari video ini, teman-teman juga bisa memberikan like sebagai feedback sederhana kepada kami. Akhir kata kami mau tutup sesi pembelajaran kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi pada sesi pembelajaran selanjutnya. Salam Indonesia belajar. Banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang. Sampai jumpa lagi.